Intro Hey hello Intro Balik lagi di channel spoiler moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran untuk part berikutnya Di part sebelumnya diminta maaf banget kalau anime malah bikin bingung atau kurang memberikan pencerahan Karena Ani lihat di kolom komentar ada beberapa yang bilang malah pusing dengan penjelasan Ani di part sebelumnya Jadi ya yang pertama seperti itulah novel dari komik ini gitu ya cukup berat dan perlu kultivasi untuk bisa menyampaikannya dengan baik Dan kebetulan selama 2 minggu lalu jadwalnya bener-bener padat dan kayak dikejar setan gitu Pulang kerja udah jam 6 lewat lanjut lembur tidur jam 11 bangun jam 2 Terus jam 5 udah pagi udah mandi terus berangkat lagi gitu aja terus siklusnya muter aja Sampai akhirnya di part sebelumnya Ani aja ngerasa agak setengah sadar waktu rekaman Mungkin itu yang bikin part sebelumnya itu jadi susah untuk dipahami So Ani minta maaf banget akan hal itu Dan biar agak jelas Ani akan coba sedikit menjelaskan ulang timeline dari part sebelumnya Jadi pada bagian awal part sebelumnya itu menceritakan tentang keadaan dari ketiga wilayah setelah perang Dimana seharusnya ketiga generasi muda yaitu Murongzue, Ouyang Changking dan juga Sangguan Kingyan Itu melaksanakan mandat dari ketiga orang tua atau kakak mereka gitu ya Tapi yang terjadi justru tidak demikian Murongzue ikut melarikan diri dan menghilang Ouyang Changking bertindak semaunya sendiri Sedangkan Sangguan Kingyan menutup dirinya Dia menutup mulut, gak mau tau Ketiga wilayah benar-benar mengalami kemunduran besar karena hal itu Terutama ketika keluarga-keluarga di dalam wilayah itu juga mencoba untuk menguatkan fondasi mereka Mereka mengambil kesempatan dari situasi yang ada untuk memperkuat diri mereka sendiri Jadi ya itu adalah pengantar yang menunjukkan bahwa ketiga wilayah itu mengalami kemunduran setelah perang besar itu Sedangkan Sissou berjalan seperti sebelumnya Karena Shuanglong Supreme masih tetap ada di sana Hanya saja ada satu perbedaan yang menonjol Bahwa Luo Meng kini bergerak cukup agresif Mereka merekrut banyak kekuatan Dan Yunhai benar-benar tidak ingin lagi terlihat lemah Jadi dia kemudian meminta bantuan pada Sugi Changfeng Untuk membawa keluarga Luo menjadi pemimpin di Sissou Ya itu seperti yang ada di part sebelumnya Lalu setelah menceritakan itu terjadilah time skip di sana selama 100 tahun gitu ya Dan setelah time skip itu kita dibawa ke sebuah tempat Dimana tempat itu adalah gua yang berisi beberapa orang Mereka adalah orang-orang yang mencoba untuk menyusup ke istana Sangguan Feiyun Entah apa yang mereka incar Tapi yang jelas mereka melakukan sebuah tugas dari seseorang Sayangnya mereka akhirnya ditemukan oleh Sangguan Feiyun Rombongan itu sudah hilang harapan karena tertangkap oleh Sangguan Feiyun Lalu di saat kritis muncullah seorang pemuda yang menyelamatkan mereka Penyelamat itu dikenal dengan julukan Raja Dharma dari Kuil Iblis Surgawi Identitas itu diketahui dari pemimpin kelompok yang hampir saja dibunuh oleh Sangguan Feiyun Karena ternyata kelompok ini adalah bawahan dari Kuil Iblis Surgawi Lalu setelah bertarung melawan Feiyun dan memastikan bahwa rombongan orang-orang tadi selamat Akhirnya pemuda itu pun memutuskan untuk kembali Pagi pula kekuatannya dengan Sangguan Feiyun itu seimbang Jadi pertarungan itu tidak akan ada ujungnya Jadi lebih baik dia segera kembali karena tugasnya juga sudah selesai Tugasnya adalah untuk memastikan orang-orang itu selamat Pemuda itu kembali dan sampai di sebuah aula Yang kemudian di sana identitas dari pemuda itu pun akhirnya terbongkar Pemuda ini tidak lain tidak bukan adalah Sangguan yang penampilannya sudah terlihat remaja Ya dari looknya dia itu kini berusia sekitar 16 atau 17 tahun Kenapa Sangguan tidak lagi terlihat seperti anak kecil berusia 7 tahun? Alasannya sederhana karena Sangguan sudah menjadi lebih kuat Dan di dunia binatang suci perwujudan itu menunjukkan kekuatannya Selama 300 tahun sebelumnya Sangguan itu selalu terlihat seperti anak kecil Karena memang kekuatannya itu tidak berkembang sama sekali Tapi setelah disembuhkan oleh Feng Tian Sangguan tumbuh dan menjadi semakin kuat Selain itu dia juga mendapatkan gelar Yaitu salah satu dari Raja Dharma dengan julukan Best Master Beast Master Ya itulah Raja Dharma itu sendiri apa? Sebenarnya itu dijelaskan dalam obrolan antara Sanggu dan Wurandong Yang mana Wurandong sendiri disitu digambarkan seperti seorang pria paruh baya Dengan kumis tipis di sudut bibirnya yang menjuntai ke bawah Kayak gitulah Nah di part sebelumnya ada bagian juga Dimana Zofan bilang ke Wurandong untuk memulai rencana Jalan menuju surga Itu adalah rencana untuk membentuk tatanan kekuatan baru yang berpusat pada Zofan Zofan kemudian akan dikenal sebagai Master Kuil Dan bawahannya adalah 5 Raja Dharma Siapa saja para Raja Dharma itu? Yang jelas yang pertama adalah Sanggu Dan 4 lainnya kita akan bahas sambil berjalan Supaya ada kejutannya nanti Lalu setelah bicara dengan Wurandong Sanggu tahu kalau ayahnya itu sedang tidak ada di rumah Dan sedang pergi Akhirnya Sanggu pun pergi untuk menyusulnya Setelah itu kita kembali dibawa ke sebuah gubu kecil di perbatasan Shisou dan Zongzhou Tempat itu dikenal sebagai rumah dari pendekar pedang buta Iya pendekar pedang buta Bukan si buta dari gua hantu Pendekar pedang buta itu Meski kultivasinya lemah gitu Tapi kemampuan pembuatan pedangnya adalah yang terbaik Dan melegenda tentunya Bahkan banyak pejabat yang mencoba untuk datang dan menginginkan pedang buatannya Seperti yang sudah bisa kita tebak Orang ini tidak lain tidak bukan adalah Zofan Dia masih tetap buta Karena matanya masih disegel oleh Feng Tian Segel itu hanya akan lepas ketika Zofan sudah menguasai kedua matanya Mata Dewa Kong Ming Dan mata api petir hitam Tapi meski begitu Zofan masih memiliki indera yang bagus Sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia mau Bahkan membuat pedang Dan yang paling istimewa Selama 100 tahun ini Zofan telah banyak mengalami kemajuan Dan juga dia sudah mempelajari ilmu pedang dari keempat pedang suci Sekarang dia bisa membuat pedang yang luar biasa dari pemahaman yang ia miliki itu Dan di akhir part kemarin Zofan juga sedang berbincang dengan QR Dan kemudian Ada sebuah suara anak kecil Dari luar gubuk yang Ingin bertemu dengannya Itu adalah timeline dari part sebelumnya Dan semoga itu bisa mencerahkan Sekali lagi Ani minta maaf Kalau part sebelumnya agak kurang jelas Oke Mari lanjut ke part 224 Dan part kali ini Ani ambil dari Bab 1119 Sampai 1122 Mendengar suara dari luar Zofan tertawa kecil Sepertinya ada suara dari seorang anak kecil Seorang gadis muda Iya Apakah ayah ingin melihatnya? Kata QR sambil bertanya Oh iya QR juga sekarang sudah terlihat seperti gadis remaja Penampilannya seperti gadis berusia 16 tahun Ah mereka hanya orang-orang sekuler Apa yang perlu dilihat dari mereka? Bahkan setelah 100 tahun pun Tidak ada yang berbeda dari mereka Kata Zofan dengan acuh-ta'acuh Tapi Jika setiap hari ada orang-orang seperti mereka Yang mencoba untuk menemuiku disini Itu cukup mengganggu Karena aku ingin mengendalami ilmu pedang Dan jauh dari gangguan Kata Zofan Yang kemudian perlahan menyandarkan bahunya di kursi QR sendiri tampak agak bingung Dengan pernyataan dari Zofan Ayah Jika memang ayah ingin diam Dan tidak ingin diganggu orang Bukankah akan lebih baik Jika kita mencari tempat yang lain? Karena saat ini nama ayah sebagai pendekar pedang buta Sudah tersebar selama beberapa dekade Itu jelas membuat orang-orang terus berdatangan Untuk mencoba mengganggu kita Kamu memang benar Tapi aku adalah yang pertama menemukan tempat ini Jadi kenapa aku harus pergi dan meninggalkan tempat ini? Sekarang mereka datang Jadi usirlah mereka Jika mereka tidak mau pergi Maka ratakan saja dengan tanah Kata Zofan sambil tertawa Aku mengerti ayah Jawab QR sambil menganggu Lalu QR kemudian melihat keluar dan berseru Ayahku sedang tidak ingin bertemu dengan tamu Pergilah Cih Orang tua itu seperti yang dikatakan oleh penduduk desa Dia akan berani menyuruh kita pergi Sepertinya dia tidak tahu siapa kita Jika dia tahu siapa kita dan siapa keluarga kita Maka dia pasti akan ketakutan sampai mati Kata seorang anak laki-laki berbadan besar di sana Usianya memang sudah belasan tahun Lalu kemudian anak laki-laki itu berseru Saudari Zofan Mengapa kamu tidak tangkap saja orang tua yang ada di dalam sana Lalu kemudian minta dia untuk bersujud di depan kita Dan mengakui kesalahannya Kalian bertiga sungguh bodoh Ayahku sudah sering bertemu dengan orang-orang seperti kalian Dan nasib mereka hanya menjemput ajal Jadi ku peringatkan sekali lagi Jika kalian tidak pergi sekarang Maka akan ku pastikan Kalau kalian akan segera menyusul orang-orang bodoh itu Kata QR Zofan dari belakang hanya mengangguk-ngangguk dan setuju dengan ucapan QR Namun kemudian suara seorang gadis yang sebelumnya didengar Zofan Kembali terdengar Kau ini jaga sikapmu Keluarga lu kita adalah keluarga yang baik hati dan tidak suka menindas Jangan merusak image kita dengan melakukan intimidasi seperti itu Jika ayahku tahu tentang hal ini Aku pasti akan membunuh kalian berdua Kata gadis itu sambil memarahi kedua Anak nakal yang ada di sampingnya Keluarga lu Gumam Zofan Dia agak terkejut karena anak kecil ini membawa nama keluarga lu Hal yang sama juga terjadi pada QR yang sebelumnya tampak geram Dia sebelumnya sempat mengeluarkan niat membunuh Namun segera menariknya lagi dan menutupnya rapat-rapat Kasifan Tolong jangan marah Kami disini hanya ingin membantumu bukan? Lagi pula Kamu sudah datang puluhan kali ke tempat ini Tapi tidak pernah sekalipun mendapatkan hasil Orang tua ini bahkan tidak mau menunjukkan batang hidungnya Dia malah lebih suka untuk mengusir kita Benarkah? Kami hanya merasa kasihan padamu Kami hanya ingin membantumu untuk memenuhi keinginanmu saja Kata yang lain Zofan yang sedari tadi mendengarkan kemudian bergumam Keturunan keluarga lu Bisa menemukan tempat ini Apakah ini adalah sebuah takdir? Tidak peduli apapun alasanmu Tapi kau tidak boleh memaksa orang lain Jika dia hari ini tidak ingin menemuiku Maka aku akan datang lagi di lain hari Kata lu Sifan sambil memarahi kedua bocah laki-laki itu Setelah itu Lu Sifan membungkukkan badannya dan berkata Senior pendekar pedang buta Gadis kecil ini meminta maaf dengan tulus Kedua adik saya ini memang kasar Tapi sebenarnya mereka hanya ingin membantu saya untuk bertemu dengan senior Jika kali ini senior masih tidak ingin bertemu dengan junior ini Maka junior ini akan pergi Saya benar-benar meminta maaf dengan tulus atas nama mereka berdua QR ini masih berdiri di depan pintu dan melihat ke arah Sifan Seolah dia itu menunggu keputusan dari Sifan Sifan tentu mengerti maksud dari putrinya itu Lalu dia pun tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya Biarkan mereka masuk Aku juga ingin melihat seperti apa junior dari keluarga Luwo setelah 100 tahun berlalu Mendengar itu QR segera mengangguk dan berkata Kalian bertiga, masuklah Mendengar itu ketika anak kecil ini segera berseru dengan gembira Akhirnya perjuangan mereka tidak berakhir sia-sia Mereka segera masuk ke dalam gubuk itu Meskipun di dalam hati mereka agak jijik Karena gubuk itu sangat kumuh Tempat itu hampir tidak ada bedanya dengan gubuk Yang ditinggali Sifan dan cucu di menara Huayu Setelah itu yang pertama masuk Adalah anak laki-laki bertubuh besar Usianya sekitar 18 tahun Dan dari wajahnya bisa dilihat Bahwa anak ini itu adalah tipe pemberontak Dia adalah orang yang suka berbuat onar Dan dia juga merasa sangat jijik pada tempat ini Lalu setelahnya Ada seorang anak berbadan kurus Dengan pedang panjang di tangannya Pedang itu memiliki ornamen emas dan batu giyok di pegangannya Meski wajahnya tampak penuh dengan jibiran pada awalnya Namun itu berubah seketika Saat anak itu melewati pintu masuk Dia bisa melihat bahwa disana terpajang pedang panjang Yang sangat banyak Dan apa yang dirasakan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa Lalu dengan penuh rasa hormat Anak itu kemudian membungkukkan badan ke arah Sifan Lalu yang terakhir masuk Tidak lain tidak bukan adalah seorang gadis kecil Dengan wajah seperti buah persik Dia sangat imut dan cantik Lalu saat anak ini melihat ke arah Sifan Dia buru-buru membungkuk Salam untuk senior Ya aku sudah mendengar semua teriakan kalian di luar Karena itu Sekarang aku ingin berbicara Dengarkan aku Apa yang mau kau katakan pak tua? Kata pria gemuk itu dengan agresif Tapi QR langsung memelototinya dari samping dan berkata Diam Ayahku meminta kalian untuk diam Atau aku akan mengusir kalian dari sini Pecah gemuk itu langsung menyusut dan tidak lagi berani bicara Tapi tatapannya pada Sifan penuh dengan kebencian Sifan pun tersenyum lalu berkata Gadis kecil Aku tadi mendengar kalau kau mengatakan Bahwa kalian berasal dari Luomeng Apa itu adalah Luomeng? Salah satu dari sembilan sekte di Sifo? Tentu saja Jika bukan dari Sifo Dari mana lagi Luomeng berasal? Apa kau pikir Luomeng ada begitu banyak sampai kau harus bertanya? Kata bocah gemuk itu dengan sombong Lalu dia kembali menjibir Bagaimana orang tua? Apa sekarang kau ketakutan setelah mengetahui asal usul kami? Seharusnya sejak awal kau memberikan wajah pada kami Benar-benar kau mencari kematianmu sendiri Sebelum bocah gemuk itu selesai bicara Luosifan menginjak kakinya dan memelototinya Diamlah Biarkan aku saja yang bicara Setelah itu Luosifan membungkuk dan berkata Senior tolong jangan marah Junior ini adalah putri dari Luoyunhai Pemimpin dari Luomeng Lalu mereka berdua adalah saudara laki-lakiku Mohon maaf atas kesalahan mereka Zofan tiba-tiba terdiam dan menjadi linglung Luosifan? Sifan? Apa kamu benar-benar begitu menerindukanku bocah? Gemam Zofan dalam hati Memang pengucapan Zofan dan Sifan itu cukup mirip Lalu Zofan memandang Sifan dan berkata Baiklah aku mengerti Kau adalah putri dari Luomeng Lalu siapa kedua bocah idiot ini? Hei siapa yang kau sebut idiot pak tua? Teriak mereka berdua Tapi dengan wajah santai Zofan berkata Tentu kalian berdua Kenapa? Apa kalian ingin membukulku? Wah kau! Keduanya sangat geram Lalu akhirnya mereka sedikit berdebat Tapi karena hal ini Zofan justru kemudian tertawa Tingkah mereka itu benar-benar lucu Seperti anak kecil Lalu dia berkata lagi Senior Tolong jangan bertengkar Seperti anak kecil Dengan adik laki-lakiku Zofan pun menjawab Sudah sangat lama aku tidak melihat bocah Ingusan seperti mereka Jadi itu membuatku sedikit tertarik Setelah itu Zofan berkata lagi Dari temperamen kalian Aku tahu bahwa kalian berdua bukan dari Garis utama keluarga Luo Lalu Siapa kalian? Keduanya terdiam Lalu kemudian Bocah gemuk itu berkata Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Apa kau pikir kami Tidak memiliki kualifikasi Sebagai garis keturunan utama? Sudah aku katakan Bahwa kalian berdua Tidak memiliki mentalitas Dari garis keturunan utama Keluarga Luo Jadi siapa kalian berdua? Meski kami bukan dari keluarga utama Kami tetap anggota dari keluarga Luo Aku Long Jian San Ayahku adalah veteran Luomeng Long Xing Yun Dan kakekku Adalah salah satu Dari tujuh aliansi pendiri Luomeng Semua orang mengenalnya Dengan sebutan tetua Long Yi Fei Kan Potong Zofan Jadi kau berasal dari Garis keturunan Pavilion Jian Long Hah? Apa itu Pavilion Jian Long? Ngomong kosong Apa yang kau bicarakan itu Pak Tua? Di dunia ini Tidak pernah ada Yang namanya Pavilion Jian Long Tidak Tidak Pavilion Jian Long Memang pernah ada Ayahku pernah mengatakan Bahwa sebelum Luomeng terbentuk Pavilion Jian Long Adalah salah satu Dari ketujuh pilar Dari kekaisaran Tianyu Dan Kamu Adalah Garis keturunan langsung Dari Pavilion Dari Pavilion Jian Long Kata Luo Xifan Dengan wajah terkejut Sungguh? Mengapa aku tidak pernah Mendengar hal seperti itu Kak? Kata Long Jian San Yang tampak bingung Reputasi keluarga Luo Terlalu besar Jadi keberadaan kecil Seperti Pavilion Jian Long Apakah layak Untuk disebutkan? Kata Zofan Sambil tertawa Dan mendengar hal itu Ketiganya menatap Zofan Dengan penuh rasa curiga Mereka semakin bertanya-tanya Siapa sebenarnya Zofan ini? Karena Zofan bahkan tahu Sejarah yang tidak mereka Pernah dengar sebelumnya Pak Tua Siapa dirimu sebenarnya? Apakah kau adalah Salah satu bawahan Dari keluarga kekaisaran Di masa lampau Tanya mereka bertiga Tapi Zofan Tidak mau menjawab Dan dia Bertanya lagi Lalu kau Siapa Bocah? Kata Zofan Sambil menunjuk Bocah yang Berbadan kurus Aku Xie Nian Yang Ayahku Adalah Xie Tian Sang Kepala Dari sepuluh Ahli pedang Di Shisou Kakekku Juga adalah Salah satu Veteran Dari pendiri Aliansi Luomeng Xie Xiaofeng Kata Bocah kurus Itu Zofan pun Mengangguk Jadi begitu Kamu adalah Garis keturunan Dari Mansion Tian Hou Benar Senior Itu Juga Seperti yang Ayahku Katakan Sebelumnya Ayahku Mengatakan Kalau Pamanku Xie Tian Yang Memilih Untuk Menyembunyikan Dirinya Di dalam Pegunungan Sekitar 100 tahun Yang lalu Dia tidak Pernah Kembali Jadi Kakekku Meminta Pada Ayahku Supaya Memberiku Nama Nian Yang Benarkah Jadi Anak Itu Belum Pulang Sama Sekali Selama 100 Tahun Ah Dia Benar-benar Menikmati Hidupnya Kata Zofan Sambil Tertawa Meskipun Tampak Sekali Ada Kehilangan Dan Juga Kecemburuan Di Matanya Menengar Ini Ketiga Bocah Itu Memandang Zofan Dengan Tatapan Penuh Ketidak Perjayaan Lalu Lu Sifan Berkata Senior Apakah Anda Mengenal Para Tetua Dari Keluarga Saya Ya Kami Menjalin Beberapa Hubungan Di Masa Lalu Jika Tidak Apa Kalian Pikir Kalian Akan Bisa Menemuiku Sekarang Jadi Apa Yang Kalian Inginkan Dariku Kata Zofan Dengan Santai Eh Kalau Begitu Paman Buta Jadi Begini Hah Paman Buta Tanya Zofan Dengan Wajah Keheranan Hah Maafkan Junior Ini Tapi Saya Tidak Tahu Bagaimana Harus Memanggil Senior Ini Para Penduduk Desa Menyebut Anda Dengan Julukan Pendekar Pedang Buta Dan Karena Anda Memiliki Hubungan Dengan Ayahku Maka Keponakan Ini Memanggil Senior Dengan Sebutan Paman Buta Apa Paman Tidak Menyukainya Kata Luo Sivan Dengan Malu Malu QR Yang Mendengar Itu Dari Samping Kemudian Tertawa Ah Ya Dia Memanggilmu Dengan Tepat Kecuali Di Bagian Gelarmu Ya Bagaimanapun Yun Hai Itu Selalu Menganggap Sovan Sebagai Kakak Laki-lakinya Bahkan Jika Sovan Saat Ini Masih Berada Di Keluarga Luo Yunhai Pasti Akan Minta Putrinya Untuk Memanggil Sovan Dengan Sebutan Paman Jadi Panggilan Dari Luo Sivan Itu Sudah Tepat Meski Itu Hanya Sebuah Kebetulan Tapi Hierarki Mereka Sudah Tepat Untuk Dibagian Pemanggilannya Sovan Pun Tertawa Dan Kemudian Melambaikan Tangannya Gadis Kecil Kupikir Kau Hanyalah Seorang Bocah Ingusan Yang Menggunakan Nama Keluarga Luo Tapi Rupanya Kau Memiliki Gaya Dan Mentalitas Yang Bagus Jadi Sivan Apa Yang Kau Mau Dari Paman Luo Sivan Seolah Ingin Berteriak Dan Melompat Setelah Mendengar Perkataan Dari Sovan Lalu Dengan Penuh Semangat Dia Membungkukan Badan Terima Kasih Paman Buta Bibikulah Yang Mengajari Semua Mentalitas Ini Dan Sekarang Saya Sangat Senang Karena Paman Memberikan Anugerah Karena Mau Mendengarkan Permintaan Egois Dari Junior Ini Jadi Paman Buta Sejujurnya Dua Bulan Lagi Ayahku Akan Berulang Tahun Saya Ingin Memberikannya Kado Spesial Saya Berpikir Untuk Waktu Yang Lama Tapi Saya Tahu Bahwa Ayah Memiliki Segalanya Sampai Akhirnya Saya Kebetulan Melewati Tempat Ini Dan Mendengar Rumor Tentang Anda Jadi Keponakan Ini Ingin Meminta Paman Buta Untuk Menyiapkan Hadiah Khusus Untuk Ayah Zofan Menganggu Rupanya Kamu Sangat Berbakti Kamu Berjuang Keras Untuk Mencarikan Kado Untuk Ayahmu Tapi Aku Hanya Tidak Menyangka Bahwa Kelinci Kecil Itu Sekarang Sudah Semakin Tua Rasanya Waktu Berlalu Dengan Begitu Cepat Kata Zofan Sambil Menggelak Nafas Mendengar Itu Ketiga Bocah Tadi Langsung Tercengang Karena Ini Pertama Kalinya Ada Orang Yang Berani Memanggil Pemimpin Luomeng Dengan Sebutan Kelinci Kecil Tapi Tapi Kemudian Dari Dari Samping Goer Menggoda Zofan Kenapa Ayah Kamu Tampak Sedih Apakah Kamu Cemburu Dengan Ulang Tahun Dari Paman Yunhai Kalau Kalau Begitu Aku Dia Saja Hanya Bocah Ingusan Yang Kesulitan Untuk Mengenakan Celananya Sendiri Aku Tidak Menyangka Bahwa Dia Sekarang Sudah Menjadi Orang Besar Sekali Lagi Ketiga Bocah Itu Terkejut Mendengar Pelecehan Yang Dilontarkan Oleh Zofan Belum Lagi Fakta Bahwa Zofan Pernah Melihat Masa Kecil Yunhai Itu Artinya Ada Hubungan Khusus Antara Zofan Dan Yunhai Itulah Yang Saat Ini Dipikirkan Oleh Luo Sifan Tapi Mereka Bertiga Kembali Merasa Bingung Lantaran Jika Memang Mereka Memiliki Hubungan Tapi Kenapa Zofan Hanya Berada Di Ranah Surga Yang Mendalam Belum Lagi Orang Mengatakan Kalau Pendekar Pedang Buta Sudah Ada Di Tempat Ini Selama Beberapa Dekade Mereka Benar-benar Kesulitan Untuk Menggambarkan Timeline Ini Di Kepala Mereka Zofan Tahu Akan Kebingungan Mereka Tapi Dia Tidak In Menjelaskan Apapun Dan Dia Berkata Gadis Kecil Jika Kamu Menginginkan Pedang Maka Paman Akan Memberikannya Padamu Ada Banyak Pedang Di Sini Pilihlah Sesukamu Benarkah Terima Kasih Paman Buta Kata Luo Zofan Lalu Zofan Kemudian Menarik Tangan Xie Nian Yang Dan Berkata Keluargamu Memiliki Pemahaman Yang Dalam Tentang Ilmu Pedang Jadi Tolong Bantu Aku Aku Ingin Kamu Memilihkan Pedang Terbaik Yang Cocok Untuk Hadiah Ulang Tahun Ayahku Jangan Khawatir Kak Serahkan Padaku Jawab Xie Nian Yang Sambil Menganggukkan Kepala Dengan Ekspresi Penuh Rasa Bangga Xie Xie Nian Yang 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 Sebelumnya Hanya Melihat Sekilas Pedang Pedang Itu Tidak Begitu Memahami Kedalaman Dan Keagungan Dari Pedang Pedang Yang Terpajang Itu Lalu Saat Dia Mulai Mencermatinya Dia pun Terkejut Setengah Mati Long Jianshan Merasa Ada Yang Salah Dengan Xie Nian Yang Dan Akhirnya Dia bertanya Kenapa Apa Kamu Tidak Bisa Menemukan Pedang Yang Cocok Tidak Ini Semua Adalah Pedang Yang Sangat Indah Semuanya Sempurna Dan Yang Terbaik Di Dunia Bahkan Aku Merasakan Hal Yang Berbeda Dari Pedang Roh Tingkat 1 Ini Meskipun Di Sebelahnya Adalah Pedang Roh Tingkat 9 Tapi Seolah Olah Pedang Roh Dari Tingkat 1 Ini Sangat Mempesona Dan Aku Bahkan Tidak Tau Harus Berkata Apa Hah Konyol Bagaimana Bisa Pedang Roh Tingkat 9 Dibandingkan Dengan Pedang Roh Tingkat 1 Itu Tidak Masuk Akal Sudah Ambil Saja Pedang Roh Tertinggi Itu Dan Kita Akan Segera Membayarnya Lalu Meninggalkan Tempat Ini Kata Long Jiansan Tapi Menurutku Pedang Ini Sepertinya Lebih Baik Hah Apakah Otakmu Mulai Geser Bagaimana Mungkin Pedang Roh Tingkat 1 Lebih Baik Kata Long Jiansan Xen 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 Yang Yang Masih Tampak Ragu Ragu Tapi Long Jiansan Kembali Berkata Kasih Fan Sepertinya Xen Yang Tidak Bisa Lagi Dipercaya Padahal Dia Selalu Membual Tentang Banyak Hal Tentang Pedang Dia Mengatakan Kalau Dia Memiliki Pemahaman Yang Baik Tentang Ilmu Pedang Dan Juga Pedang Tapi Bahkan Dia Tidak Tau Dan Tidak Bisa Membedakan Mana Pedang Yang Layak Untuk Dibawa Dia Bahkan Kesulitan Membandingkan Pedang Tingkat 9 Dan Pedang Tingkat 1 Ah Dia Benar-benar Tidak Membantu Kali Ini Sudah-sudah Biar Aku Saja Yang Memilihkannya Untukmu Aku Tidak Peduli Pedang Manapun Yang Dia Pilih Disini Semuanya Tiada Taranya Di Dunia Ini Alasan Kenapa Anak Kecil Ini Tidak Bisa Memilih Pedang Yang Ada Disini Itu Justru Adalah Bukti Bahwa Dia Adalah Seorang Yang Benar-benar Mengerti Tentang Pedang Kata Zofan Dengan Santai Lalu Perlahan Zofan Menyentuh Pedang Itu Dan Berkata Pedang Itu Seperti Manusia Semuanya Memiliki Keunikannya Masing-masing Pedang Juga Memiliki Spiritualitasnya Sendiri Tidak Peduli Apakah Itu Pedang Kelas Satu Atau Justru Kelas Sembilan Semuanya Sama Hanya Orang-orang Yang Mengerti Tentang Pedang Yang Bisa Memahami Kedalaman Ini Karena Setiap Pedang Memiliki Jalan Pedangnya Sendiri Dan Semua Itu Akan Bergantung Pada Tangan Pembuatnya Jika Pemahaman Pedang Pembuatnya Baik Maka Dia Akan Menghasilkan Maha Karya Meskipun Itu Hanyalah Pedang Roh Tingkat 1 Nian Yang Anak Ini Ragu Saat Membandingkan Pedang Roh Tingkat 1 Dan Pedang Roh Tingkat 9 Ini Itu Adalah Hal Yang Wajar Dan Dia Layak Untuk Memiliki Garis Keturnan Dari Rumah Jian Hou Pemahamannya Tentang Pedang Mengalir Di Dalam Darah Pedang Roh Tingkat 9 Ini Kutempa 3 Tahun Yang Lalu Dan Setelah Pemahaman Pedangku Terus Meningkat Aku Menempa Pedang Roh Tingkat 1 Ini 3 Bulan Yang Lalu Hasilnya Sungguh Berbeda Bahkan Jika Pedang Roh Ini Adalah Pedang Roh Tingkat 9 Tapi Pemahaman Pedang Yang Ada Di Dalam Sangat Langkal Berbeda Dengan Pedang Roh Tingkat 1 Ini Pemahaman Pedangnya Sangat Dalam Sampai Itu Membuatnya Menjadi Pedang Yang Jauh Lebih Baik Daripada Pedang Roh Tingkat 9 Hah Lelucon Lelucon Yang Sedang Kau Mainkan Pak Tua Ini Adalah Kali Pertama Aku Mendengar Lelucon Sekonyol Ini Kata Long Jian San Yang Langsung Menjibir Tapi Sofan Menjawab Sebelumnya Aku Juga Memiliki Pemikiran Sepertimu Tapi Itu Karena Aku Tidak Tahu Apa Arti Sebenarnya Dari Jalan Pedang Jika Kamu Tidak Memperlakukan Pedangmu Dengan Baik Layaknya Seorang Teman Maka Dia Tidak Akan Pernah Bisa Menjadi Sumber Kekuatan Kau Bukan Orang Yang Berfokus Pada Ilmu Pedang Dan Itu Membuatmu Sulit Untuk Memahami Hal Ini Kecuali Jika Kamu Tulus Mungkin Kamu Bisa Memahaminya Sedikit Demi Sedikit Cih Kau Mengatakan Seolah Kau Mengetahui Segalanya Jika Kamu Memang Memiliki Pemahaman Tentang Pedang Begitu Dalam Seharusnya Kau Tidak Selemah Ini Kau Pasti Cukup Kuat Untuk Mencapai Ranah Yang Lebih Tinggi Bagaimana Bisa Kau Masih Terjebak Di Tahap Lima Ranah Surga Yang Mendalam Apakah Itu Semua Karena Kamu Hanya Melatih Ilmu Pedangmu Selama Seratus Tahun Terakhir Kata Long Jian San Sambil Mengejek Long Jian San Jaga Mulutmu Bagaimana Bisa Kau Begitu Tidak Sopan Pada Senior Bentak Luo Sivan Sekali Lagi Luo Sivan Membungkuk Dan Meminta Maaf Paman Buta Maafkan Kebodohan Adikku Ini Dia Terlalu Lama Dimanja Dan Sikapnya Menjadi Sangat Buruk Mewakili Dia Saya Meminta Maaf Pada Paman Ya Tidak Masalah Aku Tahu Anak Seperti Apa Dia Dia Terbiasa Untuk Melihat Kebawah Dan Bukan Masalah Yang Besar Kita Apaikan Saja Kata Sivan Sambil Melambaikan Tangannya Dan Tersenyum Setelah Itu Dia Berkata Lagi Aku Akui Bahwa Selama 100 Tahun Terakhir Aku Menghabiskan Sebagian Besar Waktuku Untuk Memahami Jalan Pedang Karena Itu Juga Kultifasiku Stagnan Tapi Itu Tidak Masalah Karena Aku Mendapatkan Banyak Pencerahan Selama 100 Tahun Ini Bahkan Aku Tidak Akan Mundur Jika Ini Adalah Sebuah Perang Ranah Surga Yang Mendalam Saja Masih Bisa Bicara Begitu Besar Jika Kau Memang Mencari Lawan Untuk Bertarung Aku Siap Meladenimu Pak Tua Dan Kupastikan Kau Tidak Akan Mati Di Tanganku Aku Tidak Akan Membunuh Aku Hanya Akan Memberikan Pelajaran Saja Kata Long Jianshan Long Jianshan Diam Bentak Luo Sivan Long Jianshan Pun Segera Ketakutan Dan Mengunci Mulutnya Rapat-rapat Xenian Yang Yang Dari Tadi Mendengarkan Semua Ucapan Dari So Fan Kemudian Berkata Senior Mengapa Anda Harus Memahami Jalan Pedang Untuk Menempa Pedang Selain Itu Saya Sebelumnya Tidak Pernah Melihat Orang Lain Bisa Membuat Pedang Sebagus Ini Apakah Memang Pemahaman Anda Tentang Ilmu Pedang Itu Sudah Mencapai Titik Tertinggi Sofan Tersenyum Pemahaman Jalan Pedang Diperlukan Untuk Pembuatan Pedang Setiap Kali Aku Memahami Sebuah Jalan Pedang Aku Akan Membuat Pedang Dari Tingkat 1 Sampai 12 Karena Itu Sudah Ribuan Pedang Yang Kubuat Selama Bertahun Tahun Sekarang Pedang Roh Buatanku Semakin Kaya Dengan Kekuatan Spiritual Setelah Aku Berhasil Menyempurnakannya Bahkan Jika Aku Meninggalkan Kultifasiku Aku Memperoleh Pemahaman Yang Luar Biasa Dalam 100 Tahun Ini Aku Sangat Percaya Diri Bahkan Jika Harus Terjun Dalam Pertarungan Kata Sofan Sambil Tersenyum Tapi Longjiansan Cemberut Dan Berkata Lagi Seorang Kultifator Di ranah Surga Yang Mendalam Mengatakan Bisa Bisa Bertarung Dengan Ilmu Pedangnya Sungguh Itu Konyol Memangnya Dalam Pertarungan Tidak Membutuhkan Energi Belum Lagi Kau Masih Terlihat Begitu Mudah Artinya Kau Menghabiskan Banyak Tenagamu Untuk Mempertahankan Penampilan Ini Sungguh Itu Adalah Tindakan Yang Sia Sia Longjiansan Jaga Bicaramu Semua Adalah Pilihan Lagipula Steward Sugi Dan Juga Paman Li Tidak Terlihat Tua Bahkan Setelah 100 Tahun Berlalu Kata Luo Sivan Longjiansan Cemberut Bagaimana Bisa Kakak Membedakan Orang Ini Dengan Mereka Berdua Itu Jelas Jelas Sangat Berbeda Bahkan Pemimpin Aliansi Yang Baru Berusia 100 Tahun Saja Sudah Mencapai Puncak Ranah Soul Fusion Sedangkan Orang Tua Ini Benar-benar Menyianyikan Waktu Dan Tenaganya Hanya Untuk Mempertahankan Wajahnya Yang Bahkan Tidak Terlihat Tampan Ya Memang Tampil Muda Itu Untuk Seorang Kultifator Tidak Terlalu Penting Kecuali Untuk Para Perempuan Dan Jika Mereka Ingin Tampil Mudah Maka Mereka Harus Mengorbankan Sebagian Energinya Untuk Mempertahankan Tampilan Itu Tapi Sebenarnya Tidak Hanya Itu Saja Caranya Karena Ada Cara Lain Yaitu Ketika Mencapai Suatu Ketinggian Tertentu Dan Mendapatkan Pencerahan Maka Waktu Dari Orang Itu Akan Membeku Penampilannya Akan Tetap Terlihat Seperti Di Usia Muda Ya Itu Adalah Kemungkinan Yang Lain Dan Meski Zofan Hanya Terlihat Seperti Ahli Di Tahap 5 Ranah Surga Yang Mendalam Esensi Sejatinya Sudah Mencapai Puncak Ranah Guiyuan Saat Ini Itulah Yang Membuat Dia Terlihat Awet Muda Hanya Saja Meski Begitu Zofan Tidak Berniat Untuk Membahasnya Di Depan Anak Anak Ini Sekarang Hanya Luo Sifan Yang Merasa Tidak Nyaman Paman Buta Meskipun Long Jian San Memiliki Mulut Yang Kotor Tapi Apa Yang Dia Katakan Itu Ada Benarnya Dan Masuk Akal Jika Anda Terjun Dalam Medan Perang Saat Ini Maka Anda Pasti Akan Segera Kehabisan Tenaga Dan Itu Adalah Batasan Kemampuan Dari Tingkatan Kultivasi Anda Sekarang Karena Itu Mungkin Lebih Baik Kalau Anda Berkultivasi Dan Meningkatkan Kekuatan Anda Disini Saya Memiliki Beberapa Batu Roh Suci Silahkan Gunakan Jika Anda Mau Kata Luo Sifan Yang Kemudian Mengluarkan Batu Roh Suci Tapi Sofan Melambaikan Tangannya Dan Dengan Wajah Yang Tampak Serius Dia Berkata Junior Dao Berasal Dari Dalam Hati Dan Bukan Dari Kekuatan Fisik Dalam Periode Waktu Kehidupan Masa Lalu Akan Hilang Dan Tidak Akan Bisa Kembali Tapi Kultivasi Itu Sangat Mudah Untuk Ditingkatkan Selama Kamu Memiliki Cukup Sumber Daya Dan Waktu Maka Dinding Itu Bisa Ditembus Karena Itu Aku Lebih Memilih Untuk Memahami Jalan Pedang Selama Ratusan Tahun Karena Selama Kamu Memiliki Pemahaman Yang Cukup Maka Kamu Akan Terus Bisa Berkembang Dan Tidak Akan Pernah Mengalami Kemacetan Hah Bualan Apa Itu Seorang Ahli Di Ranah Surga Yang Mendalam Mencoba Untuk Mengajari Kami Apa Kau Bikir Kau Memiliki Kualifikasi Seperti Itu Pak Tua Kata Long Jiansan Dengan Penuh Hinaan Ding Zofan Mengangkat Tangannya Dan Segera Pedang Panjang Dengan Cahaya Biru Sepanjang Tujuh Kaki Muncul Di Depan Mereka Aura Pedang Ini Menyebar Dan Langsung Membuat Long Jiansan Menutup Mulutnya Yang Berisik Dari Tadi Tekanan Pedang Ini Juga Membuat Yang Lainnya Merasa Tertekan Ini Pedang Roh Tingkat 12 Tapi Pedang Ini Terasa Sangat Berbeda Dan Kemampuannya Menekan Kekuatan Langit Dan Bumi Kedah 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 Sudah Seperti Kaisar Yang Perkasa Turun Dari Langit Kata Xenian Yang Dengan Wajah Terkejut So Fan Mengangkat Tangannya Dan Kemudian Menyerahkannya Pada Lu Sivan Aku Sudah Lama Tidak Melihat Ayahmu Jadi Bawa Ini Sebagai Hadiah Ulang Tahunnya Ketiga Bocah Itu Tampak Linglung Dan Tidak Bisa Berkata Bahkan Long Jansan Yang Sedari Tadi Berisik Kini Terdiam Dan Tidak Berani Membuka Mulut So Fan Melampaikan Tangannya Dan Segera Mereka Bertiga Terdorong Keluar Dari Rumah Dan Pintu Langsung Tertutup Berapat Lalu Dari Dalam Rumah So Fan Berkata Pergilah Dan Jangan Beritahu Ayahmu Kalau Hari Ini Kalian Bertemu Dengan Ku Kamu Tidak Perlu Lagi Datang Ketempat Ini Di Masa Depan Karena Kesenjangan Generasi Di Antara Kita Terlalu Jauh Tidak Perlu Ada Yang Dibicarakan Lagi Pergilah Lo 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 Terkejut Lagi 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 Mereka Adalah Ahli Dirana Visi Dewa Dan Bagaimana Mungkin Mereka Akan Terdorong Hanya Oleh Kekuatan Dari Ahli Dirana Surga Yang Mendalam Itu Sangatlah Sulit Untuk Dipercaya Setelah Itu Lo Sivan Tersadar Dan Kemudian Segera Membungku Terima Kasih Atas Kebaikan Dari Paman Buta Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Akan Pernah Saya Lupakan Saya Akan Pergi Hari Ini Dan Jika Garis Takdir Mempertemukan Kita Lagi Di Masa Depan Maka Saya Pasti Akan Membalas Kebaikan Dari Senior Ini Setelah Mengatakan Itu Mereka Bertiga Pun Pergi Dengan Wajah Gembira Ini Adalah Hadiah Terbesar Yang Tidak Akan Pernah Dilupakan Oleh Yunhai Pingkir Mereka Di Dalam Rumah Sofan Masih Mengawasi Ketiganya Dan Setelah Mereka Menghilang Dia Kemudian Berkata Goer Sebentar Lagi Kita Akan Pergi Ayah Apakah Ini Sudah Waktunya Ya Selama Seratus Tahun Ini Aku Sudah Menyegel Enam Gua Angin Surga Dan Bumi Sekarang Adalah Yang Terakhir Gua Angin Surga Dan Bumi Kedelapan Yang Ada Di Pavilion Liein Di Kekaisaran Bintang Pedang Lalu Setelahnya Kita Akan Kembali Ke Alam Kudus Untuk Bertemu Dengan Ibumu Kata Sofan Tapi Sebelum Sofan Dan QR Pergi Tiba-tiba Mereka Merasakan Keberadaan Dari Semut Pengganggu Semut Memasuki Kota Dan Kemudian QR Berkata Sepertinya Ada Semut Pengganggu Yang Telah Muncul Ayah QR Pergi Dan Ikuti Anak-anak Kecil Itu Lagipula Saat ini Mereka Membawa Harta Yang Menarik Perhatian Aku Khawatir Terjadi Terjadi Sesuatu Pada Mereka Pergilah Kata Sofan Mendengar Perintah Itu QR Langsung Mangguk Dan Pergi Menuju Ke Arah Lu Sivan Di Sisi Lain Ketiga Boca Itu Pergi Ke Arah Hutan Lalu Sambil Berjalan Lu Sivan Tampak Kebingungan Dan Bertanya Pada Dua Anak Lainnya Apa Menurutmu Paman Buta Itu Memiliki Hubungan Dengan Para Senior Dari Keluarga Lu Kita Long Jian San Tidak Menganggapnya Serius Dan Berkata Mungkin Senior Itu Memiliki Beberapa Hubungan Dengan Keluarga Lu Di Masa Lalu Tapi Aku Yakin Itu Tidak Terlalu Penting Mungkin Dia Juga Telah Melarikan Diri Di Masa Kekacauan Terjadi Lagi Pula Lihat Saja Dia Hanyalah Seorang Kultifator Di Ranah Surga Yang Mendalam Apa Mungkin Dia Memiliki Hubungan Yang Begitu Erat Dengan Lu Meng Xen Yan Yang Tampak Serius Dan Berkata Tapi Meski Begitu Ini Adalah Kali Pertama Aku Melihat Seorang Kultifator Di Ranah Surga Yang Mendalam Dan Bisa Memurnikan Pedang Roh Tingkat 12 Dengan Sangat Sempurna Tidak Berduli Sebagus Apapun Tekniknya Atau Seberapa Tenang Hatinya Tapi Ini Seharusnya Bukan Keterampilan Yang Dimiliki Oleh Seorang Kultifator Di Ranah Surga Yang Mendalam Pasti Ada Sesuatu Yang Aneh Tentang Orang Tua Itu Aku Juga Berpikir Demikian Lagi Bula Kita Bertiga Sudah Ada Di Ranah Visi Dewa Tidak Mungkin Kita Bisa Didorong Keluar Dengan Begitu Mudah Dia Pasti Melakukan Beberapa Trik Yang Akhirnya Membuat Dia Bisa Melakukan Itu Mungkin Ada Juga Master Tersembunyi Yang Memiliki Hubungan Dengannya Dialah Yang Mungkin Sudah Membuat Pedang Ini Bukan Orang Tua Itu Kata Long Jian San Xien Yang Masih Penuh Dengan Keraguan Dan Bergumam Tapi Meski Begitu Pendekar Pedang Buta Ini Adalah Orang Yang Sangat Misterius Dan Tidak Terduga Long Jian San Menghala Nafas Apanya Yang Tidak Terduga Dia Pasti Hanya Pura-pura Dan Memaksa Kita Untuk Mengakuinya Aku Tidak Percaya Kalau Seorang Kultifator Di ranah Surga Yang Mendalam Bisa Melakukan Semua Hal Ini Mendengar Itu Xenian Yang Dan Lu Xifan Saling Bertukar Pandang Dan Akhirnya Mengangguk Bersamaan Mereka Sadar Bahwa Memang Sangat Tidak Mungkin Bagi Seorang Ahli Di ranah Surga Yang Mendalam Untuk Memiliki Banyak Hubungan Dengan Master Master Hebat Sekarang Akhirnya Mereka Memutuskan Untuk Melupakan Saja Kejadian Ini Dan Segera Kembali Ke Lu Meng Senjata Roh Tingkat 12 Belum Lagi Yang Membawanya Hanyalah Segerombolan Bocah Sepertinya Aku Beruntung Kali Ini Tiba Tiba Sebuah Suara Laki-laki Menggema Di Tempat Itu Sosok Laki-laki Botak Akhirnya Muncul Di Depan Ketiga Anak Itu Sambil Tertawa Dengan Keras Gadis Kecil Kamu Sangat Berani Membawa Pedang Roh Tingkat 12 Secara Terang Terangan Apa Kau Tidak Takut Jika Ada Yang Tertarik Untuk Mengambilnya Sini Sini Biar Paman Saja Yang Bawakan Paman Jamin Pedang Itu Akan Aman Di Tanganku Pupil 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 Mata Ketiganya Tiba-tiba Menyusut Saat Merasakan Aura Yang Begitu Menekan Apalagi Lucifan Yang Langsung Memeluk Pedangnya Sambil Kementaran Siapa Kau Apa Maumu Aku Jika Kalian Tahu Namaku Aku Yakin Kalian Pasti Akan Mati Ketakutan Tapi Karena Kalian Sudah Pertanya Maka Akanku Sebutkan Saja Aku Om Botak Yang Dikenal Dengan Julukan Pemakan Bangkai Kata Orang Tua Itu Sambil Menyeringai Pemakan Bangkai Apa Kau Pemakan Bangkai Yang Suka Merampok Membunuh Membakar Segala Sesuatu Yang Ada Di Hadapan Kata Lusifan Yang Kemudian Matanya Mengecil Sial Kudengar Pemakan Bangkai Adalah Orang Yang Telah Melakukan Banyak Kejahatan Sembilan Sekte Berusaha Menangkapnya Tapi Tidak Ada Satupun Yang Bisa Menemukannya Kenapa Dia Harus Muncul Di Tempat Ini Sekarang Sien Yang Yang Pun Mengganggu Dan Wajahnya Terlihat Serius Itu Benar Jika Dia Adalah Pemakan Bangkai Yang Dirumorkan Maka Sangat Mustahil Bagi Kita Melarikan Diri Apalagi Pemakan Bangkai Itu Berada Di ranah Guyuan Tahap 7 Sial Kita Dalam Masalah Besar Sambung Long Teman Teman Malam Ini Dan Aku Berjanji Tidak Akan Menyakitimu Bagaimana Kata Pria Botak Itu Sambil Meneteskan Air Liur Di Sudut Mulutnya Tidak Apa Yang Mau Kau Lakukan Apa Yang Mau Kulakukan Hanya Sedikit Bersenang Dengan Mu Karena Perjuma Bagimu Untuk Melawan Kalian Hanya Akan Mati Jika Kalian Tidak Mau Menurut Apa Kau Sudah Gila Jika Kau Berani Menempatkan Tanganmu Pada Kami Maka Kau Tidak Akan Pernah Bisa Melarikan Diri Apalagi Kakakku Ini Adalah Nona Dari Keluarga Luo Jika Kau Berani Menyentuhnya Maka Kau Akan Dikejar Sampai Ke Ujung Neraka Kata Long Jiansan Untuk Menakut Nakuti Hah Nona Dari Luo Meng Kata Pria Botak Itu Yang Kemudian Terdiam Itu Benar Apa Kau Takut Sekarang Kata Long Jiansan Takut Lucu Sekali Orang Tua Ini Bahkan Tidak Mengenal Luo Meng Kudengar Mereka Adalah Sekelompok Ular Yang Bergerak Di Sisau Aku Tidak Perduli Sekuat Apa Kalian Kalian Tidak Ada Apa-apanya Dibandingkan Dengan Kuil Iblis Surgawi Kami Yang Tersebar Di Kelima Wilayah Hah Kuil Iblis Surgawi Kata Ketikanya Bersamaan Dengan Wajah Yang Memucat Lu Sivan Berkata Sial Bagaimana Bisa Anggota Kuil Iblis Surgawi Ada Disini Dengan Kekuatan Keluarga Lu Sekarang Kita Bahkan Tidak Akan Berani Memprovokasi Kuil Iblis Surgawi Kuil Iblis Surgawi Adalah Kelompok Underground Yang Mulai Menunjukkan Dirinya Setelah Beberapa Dekade Belakangan Jika Memang Pemakan Bangkai Ini Adalah Bagian Dari Mereka Maka Sudah Tidak Ada Lagi Kesempatan Yang Kita Miliki Sekarang Kata Lu Sivan Yang Kemudian Membuat Mereka Bertiga Hampir Menangis Melihat Ekspresi Mereka Om Botak Kini Semakin Menikmatinya Dan Kemudian Mendatangi Mereka Dengan Cepat Sekarang Ikuti Saja Permintaan Orang Tua Ini Jika Tidak Maka Kalian Akan Menyesalinya Tangan Tangan Botak Sudah Terentang Dan Hendak Mendekap Lu Sivan Lu Sivan Berteriak Tunggu Apa Yang Mau Kau Lakukan Berhenti Bajingan Jangan Sentuh Kakak Kami Teriak Mereka Berdua Tapi Itu Tidak Ada Gunanya Pria Sudah Memegang Tangan Lu Sivan Dan Bum Tiba Tiba Sebuah Pukulan Mendarat Tepat Di Wajah Om Botak Dan Kepalanya Membentur Tanah Dengan Keras Ketiga Boca Itu Gemetar Karena Merasakan Getaran Dari Pukulan Ini Dan Wajah Mereka Pun Terkejut Om Botak Muntah Darah Dan Kemudian Dengan Marah Dia Berseru Siapa Kau Anjing Lu Sivan Juga Terkejut Dan Segera Menoleh Itu Kamu Lu Sivan Melihat Sosok Cantik Dengan Selendang Ungu Yang Berdiri Di Ya Sosok Itu Tidak Lain Adalah QR Lalu QR Menoleh Kesamping Dan Berkata Dengan Lembut Pergilah Eh Tapi Bacingan Siapa Kau Berani Sekali Kau Ikut Campur Dalam Urusan Orang Tua Ini Apa Kau Tidak Tahu Siapa Aku Eh Eh Mata Om Botak Tiba Tiba Memudar Kemaranya Hilang Seketika Saat Melihat Token Berwarna Ungu Di pinggang QR Tubuh Om Botak Gemetar Dan Wajahnya Penuh Dengan Ketakutan Raja Dharma Mengapa Mengapa Anda Ada Disini QR Tidak Menjawabnya Dia Hanya Melihat Ke Arah Bocah Bocah Itu Apalagi Yang Kalian Tunggu Cepat Pergi Tunggu Sebentar Ada Apalagi Tidak Kami Hanya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Atas Bantuan Mu Kami Tidak Akan Pernah Melupakan Kejadian Ini Kata Lu Sifan QR Dengan Acu Tak Acu Kemudian Berkata Semua Ini Adalah Perintah Dari Ayahku Jika Dia Tidak Memintaku Untuk Menyelamatkan Kalian Aku Juga Tidak Akan Menyelamatkan Kalian Lalu Dia Juga Berpesan Bahwa Gunung Adalah Gunung Dan Manusia Adalah Manusia Jangan Memamerkan Kekayaan Atau Hanya Kematian Yang Akan Menunggumu Itu Saja Yang Inku Katakan Dan Sekarang Pergilah QR Kemudian Berbalik Dan Melihat Om Botak Sedang Ketika Anak Itu Segera Mengangguk Dan Pergi Meninggalkan Tempat Itu Tapi Sepanjang Perjalanan Mereka Merenung Bahwa Kemungkinan Besar Sovan Memang Bukan Ahli Sembarangan Lagi Pula Putrinya Saja Sudah Sekuat Ini Apalagi Ayahnya Setelah Memastikan Bahwa Anak-anak Itu Sudah Pergi Dengan Aman QR Hanya Melihat Om Botak Dan Tidak Mengatakan Apapun Dia Kemudian Meninggalkan Om Botak Karena Om Botak Mau Tidak Mau Adalah Salah Satu Anggota Dari Kuil Iblis Turgawi Dia Tidak Ingin Menghukum Karena Dia Tidak Diberikan Perintah Oleh Sovan Jadi Pada Akhirnya QR Pun Meninggalkan Om Botak Dan Kembali Ke Kubuk Tempat Sovan Berada Ya Sekian dulu Spoileran Kali Ini Thank you Dan Bye